Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Sandra Zimbabwe Menceritakan kehidupan di negara Afrika bagian selatan Bantu subscribe dan klik loncengnya ya Terima kasih Hai, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Pagi ini aku akan keliling toko Asia di Harare Yang menjual berbagai groseri Yang diimport dari berbagai negara Asia Dan toko pertama yang aku kunjungi ini Letaknya gak jauh dari rumahku Sekitar 5 menit berkendara di Jalan Mastur Yang buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore Selain bermacam sayuran Asia yang dijual Juga ada buah-buahan Maaf ya, gak kerekam buahnya Ini lorong bumbu dapur kering Juga berbagai macam herba kering Di sebelah kanan ini banyak jenis beras Juga macam jenis kacang-kacangan Di toko ini juga menjual spray Bed cover, sandal, juga barang plastik pecah belah Ada beragam instan Termasuk yang populer dari Korea Selatan Tapi sayangnya Indomie gak ada disini Mikitio kering Bihun juga mie dari tepung hubi Atau tepung beras Bahkan kacang hijau juga ada Dan ini peralatan dapur yang biasa dipakai orang Asia Hmm cukup lengkap lah di toko ini Nah, dibalik restoran ini Ada toko Asia yang kayaknya sama deh pemiliknya Yuk kita indik ke belakang Konsep tokonya Pakai atap jerami Ngikutin gaya asli rumah Afrika Pada hakikatnya Apa yang dijual hampir sama Ini kacang-kacangan Dan ini ada udang rebon Berbagai bumbu dapur Dan panjendap rasa juga kecap Kalau ini toko yang baru beroperasi Sekitar 6 bulanan Jadi masih agak sepi pengunjung Aku beli tahu putih disini Karena di toko tadi lagi kehabisan Ada kerupuk udang juga Panci dan penggorengan wok yang besar Karena di Zimbabwe jauh dari laut Jadi buat makan ikan seger agak susah Kebanyakan toko jual yang udah frozen Ini ada ikan asin cue juga teri jengki Ikan kakak merah juga ada Nah toko ini lumayan udah lama beroperasi Kayaknya sekitar 7 atau 10 tahun lalu deh Toko yang agak murah dibanding yang lainnya Dan letaknya sekitar 10 atau 15 menit dari rumahku Seperti toko-toko sebelumnya yang dijual hampir sama Tapi kalau stok yang disana habis Kamu bisa cari disini barangkali ada Ini daun kenikir Enak banget buat pecel Pare pahit Tapi enak Ini apa ya? Oh talus bogor Yang suka telur bebek Kamu bisa beli disini Toko ini banyak stoknya dibanding toko lain Dan komplek ini Ada kasino juga kat TV-nya Paling lama di Harare Puluhan tahun kayaknya Pas pandemi Mereka renovasi besar-besaran Kalau malem agak rame pengunjung Dan ada flash martnya juga Jujur aku baru tahu kalau ini udah buka Padahal sering lewat Mungkin baru sebulan atau dua bulan beroperasi Unik-unik ya yang dijual Nah guys Sampai disini dulu video kali ini Nantikan video selanjutnya Jangan lupa subscribe Juga nyalain loncengnya ya Supaya kamu Gak ketinggalan video menarik lainnya Yang baru aja aku upload Terima kasih Jangan lupa like